Internet dan pasport, silahkan masukkan internet dan pasportnya di sini. Pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2019, sebanyak 471 siswa, dewan guru, dan karyawan berkumpul di Aula SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir untuk melaksanakan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir Masa Bakti 2020. Acara rutin tahunan ini menjadi spesial karena menjadi sejarah pertama kalinya SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir menggunakan sistem e-voting alias pemilihan berbasis elektronik untuk menyalurkan suaranya. Setiap siswa dapat menggunakan komputer maupun handphone mereka untuk mengakses halaman pemilihan. Kegiatan ini merupakan acara puncak setelah dua minggu sebelumnya, proses panjang seleksi calon, kampanye terbuka, hingga debat pasangan calon dikelar di SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir. Sama sebagai pemilihan OSIS, jadi mulai dari 2017, kita sudah pelan-pelan menata OSIS ini. 2017, sekarang sudah 407. Nah tahun depan belum tahu lagi bisa tambah lagi, ya kan? Luar biasa, ini perebusan yang bagus, dan ini mungkin satu-satunya dikaukan. Jadi teman-teman, nanti namanya itu akan dipanggil satu-satu, kemudian kalian akan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan menganggapnya, pasangnya, baru diunyakan anak-anak kita, jadi peningguh modern ke depan. Di sini dari kami, pasang nomor satu, tali, tadi dan akhir, di sini kami berdua akan kembali menyampaikan visi-visi kita. Yang pertama, misi kami. Lebih aktif dalam hal positif, disiplin, prestasi, dan menanglah kuliah. Dan ada pun misi dari kami, yaitu meningkatkan ketakwaan Allah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kebicaraan tersebut. Karena itu kan kelamannya sore, ya pasti kelamannya sore. Jadi kita di sekolah banyak acara, banyak kegiatan, banyak tugas, dan belum ekstranya lagi. Terus, kita ini, apakah bisa membuat kegiatan? Ya, tentu saja, karena ini adalah kali pertama dalam sebuah istimewa kami menanggap kegiatan elektronik. Jadi, kami masih menghadapi beberapa percayaan. Seperti, network constraint dan kegiatan komputer yang terlaluan, dan juga kegiatan penuh yang tidak dikembangkan komputer. Tapi saya percaya bahwa ini tidak berbeda lagi. Karena itu adalah motivasi kami. Kami percaya bahwa setiap pelajar harus dikustomisasi untuk menggunakan teknologi. Dan, elektronik ini adalah percayaan pertama dalam menggunakan ide kami, untuk membuat kegiatan digital literasi, melalui aplikasi informasi dan komunikasi teknologi di akademik dan kegiatan. Selain itu, diberikan pula hadiah dan penghargaan kepada juara kelas meeting. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pelumpang Hilir untuk masa bakti 2020.